Terima kasih atas buah primordial surgawi skala naga itu. Itu wajar. Lin Yan dengan bangga berkata, ini unik untuk dunia Tianyuan saya. Banyak toko besar di dunia lain yang sering membeli buah ini untuk junior mereka dari keluarga hutan kita. Bukankah seharusnya Mu Yun mengira ini kubis Cina? Gong Leng Yu berkata dengan heran, berapa banyak rumah yang telah kamu capai? 9.300 kursi. Mu Yun tersenyum. 9.300 kursi. Mata indah Gong Leng Yu bergetar. Setelah 9.000, dibuka 300 kursi lagi. Orang ini benar-benar mencapai batas 9.999 kursi dalam Taoisme. Selamat-selamat. Lin Yan tersenyum dan berkata, melihat postur tubuhmu, menembus 9.999 kursi. Saya khawatir ini bukan mimpi. Menarik, sangat menarik, seorang putra dari alam bebas surga, yang tidak dikenal, diam-diam muncul di dunia baru yang hebat ini. Saya khawatir Musyao Tian dan Ye Yun Lan lah yang tidak membawa Mu Yun bersamanya. Mungkin itulah niatnya, meski bunga dan tanaman yang dirawat juga bisa terkena angin dan hujan, namun tidak sekuat gulma liar yang berkeliaran di luar. Mu Yun hari ini hanyalah rumput liar yang berkeliaran di luar. Terus dengan gigi meningkatkan vitalitas mereka. Lin Yan lalu berkata, Mu Yun, jika kamu bersedia kembali ke klan Lin bersamaku, kamu akan segera menemui istrimu Xiao Yuner dan putrimu Mu Yunan. Aku berjanji, klan Lin tidak akan membatasi kebebasanmu. Bagaimana caranya? Tentang kamu, Mu Yun segera berkata, saya tidak berencana untuk pergi sekarang. Candaan, apakah Anda mengatakan tidak ada batasan? Klan Lin adalah salah satu klan kuno, dan salah satu klan kuno yang sangat kuat. Siapa yang tahu bagaimana sikapmu terhadapku, sembilan putra surga yang takdir. Lin Yan melanjutkan, klan Lin saya menyambut Anda kapan saja. Mu Yun mengangguk, saat ini, tujuan Mu Yun adalah membuka kediaman Tao dan menjadi kaisar sesegera mungkin. Dunia baru yang begitu besar. Cheng Huang adalah awal memasuki rumah. Cheng Di adalah langkah nyata menuju jajaran yang disebut kuat. Kamu datang dari reruntuhan medan perang kuno lainnya, mungkin aku punya cara untuk membawamu kembali ke reruntuhan medan perang kuno itu. Lin Yan berkata, apakah di sini, atau kembali? Tentu saja kembali, Mu Yun tidak tahu banyak tentang medan perang kuno ini. Selain itu, medan perang prasejarah dan kuno jelas terkait dengan kuil suantian, dan Mu Yun tidak yakin apa sebenarnya yang ada di medan perang prasejarah dan kuno ini. Lagi, ada banyak karakter menakutkan di area ini. Dia tidak cukup untuk menghadapi karakter kaisar yang kuat itu sekarang. Faktanya, yang paling penting adalah Mu Yun enggan menanggung beberapa misteri kuil suantian yang terlibat dalam medan perang prasejarah dan kuno itu. Lin Yan tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, ikutlah denganku. Dengan mengatakan itu, Lin Yan memimpin, dan Mu Yun serta Gong Leng Yu mengikuti. Mereka bertiga terus berangkat. Sekarang terdapat 9.300 rumah Tao, Mu Yun merasa kekuatan di tubuhnya telah mencapai tingkat yang menakutkan dan keterlaluan. Tentu saja, ini untuk Dao Wang, tingkat Dao Kaisar. Dibandingkan sosok-sosok papan atas itu, tentu dia bukan siapa-siapa. Ada 9.300 rumah Tao di meridian tubuhnya, dengan setiap nafas dan nafas, seolah ribuan sungai dan ribuan gunung begelombang. Lin Yan membawa kedua Mu Yun Mong Leng Yu dan berjalan menyusuri padang rumput sejauh puluhan ribu mil hingga akhirnya, di ujung padang rumput, dia melihat seorang Buddha. Patung Buddha emas berdiri di atas tanah, setinggi seribu kaki. Ketika mereka melihat tubuh emas Buddha, ekspresi Mu Yun dan Gong Leng Yu berubah. Di medan perang kuno lainnya, Buddha surgawi yang mereka lihat 10 kali lebih besar dari yang ini. Namun yang mengejutkan mereka, sebenarnya ada patung Buddha kuno di tempat ini. Lin Yan berkata, di masa lalu, dunia halus dan kuil suantian adalah tempat kelahiran umat Buddha di seluruh dunia kita, dan guru Sikong dihormati sebagai Buddha. Sayangnya, ketika bencana cayuan, Tuan Sikong meninggal. Setelah mengatakan ini, Lin Yan berdiri di bawah Buddha Raksasa, melipat tangannya, membungkuk dan memberi hormat, lalu berkata, Saya, Kaisar Dewa Klan Lin, dan guru Sikong, kepala biara kuil suantian di masa lalu, adalah teman dekat. Orang-orang sering duduk bersama dan berbicara tentang Buddha. Mendengar ini, hati Muyun bergetar. Lin Tianyuan dan Sikong adalah teman baik. Tapi seorang Kaisar Dewa dan orang tak bertuhan yang tewas dalam perang tahun itu kebetulan adalah mereka berdua. Lin Yan memandang Muyun dan tidak bisa menahan tawa, kamu merasa tidak enak, bukan? Kebetulan sekali, 18 Kaisar Dewa dan 18 Kaisar Dewa. Kaisar Dewa dari klan kita dan Sikong meninggal, dan keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Kecuali, mereka menemukan sesuatu yang tidak dapat diungkapkan, dan apa yang mereka ketahui, seseorang tidak ingin mereka mengatakannya, jadi, bunuh mereka. Satu-satunya yang bisa membunuh Kaisar Dewa dan yang tak surgawi hanyalah Kaisar Dewa dan yang tak surgawi. Muyun mengerutkan kening, Dewa Kaisar itu abadi, saya sangat terkejut, Kaisar Dewa Lin Tianyuan akan mati. Ya, Lin Yan menghela nafas, dikatakan bahwa Kaisar Dewa itu abadi, tapi mengapa Kaisar Dewa klan saya mati? Justru karena kematian Kaisar Dewa Tianyuan, dan sekarang dunia baru telah terbentuk, para Kaisar Dewa utama tidak segera memulai perang. Dulu, mereka mengira tidak akan mati, tapi sekarang, mereka tidak berpikir demikian. Muyun terdiam beberapa saat, siapa yang membunuh Lin Tianyuan? Dia curiga, Li Changlan atau Empat Kaisar Dewa Agung. Muyun merasa bahwa orang-orang ini mungkin yang terbesar. Meskipun Muyun belum pernah melihat tubuh asli Li Changlan, dan hanya tahu sedikit tentang dia, Muyun selalu merasa bahwa koin perak tua ini menakutkan. Saya menemukan tempat aneh di patung Buddha ini sebelumnya. Mungkin, dari sini, saya bisa kembali ke medan perang kuno tempat Anda berada sebelumnya. Lin Yan berkata, lalu pergi ke bawah Buddha besar. Buddha ini, duduk bersila di tanah, tingginya ribuan kaki dan tampak seperti gunung. Berdiri di bawah patung Buddha, ketiganya berukuran sekecil semut. Memasuki badan patung Buddha, pintu masuknya ada di mulut patung Buddha. Sosok Lin Yan naik ke udara, dan ketika sosoknya terbang ke posisi dada sang Buddha, tiba-tiba, hati-hati, Muyun meminumnya, meraihnya dengan telapak tangannya, dan langsung menarik kembali sosok Lin Yan. Buming, dalam sekejap, di mana Lin Yan berada sekarang, suara gemuruh meledak. Hampir mengerti, Gumaman, dengan sedikit ketidakberdayaan, di ucapkan perlahan saat ini. Segera setelah, di belakang leher patung Buddha, sesosok tubuh keluar. Pada posisi lengan kiri dan kanan patung Buddha juga terdapat dua sosok yang berjalan keluar. Samar-samar di antara mereka bertiga, mata mereka tertuju pada Lin Yan. Tan Yu Huan, Lin Yan melihat sosok yang berdiri di bahu patung Buddha, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu di sini untuk mati juga? Tak perlu dikatakan lagi, tiga orang di depan mereka ditunjuk untuk berlari menuju Lin Yan. Muyun meraih Lin Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu adalah anak dari keluarga Lin, mengapa kamu selalu dibunuh? Lin, Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Muyun dan berkata, aku tidak berada di alam. Asal surgawi, siapa yang peduli siapa kamu? Orang yang ingin membunuhmu akan membunuhmu jika tidak ada penolong di sekitarmu. Tercengang, buah primordial surgawi skala nagaku, kamu juga mendapatkannya, yang akan membantu kekuatanmu melonjak. Sekaranglah waktunya untuk menguji kekuatanmu. Tan Yu Huan, Si Sing He, Yuan Siu Xing, Lin Yan memandang Muyun dan berkata, ketiga orang ini, rumah Dao Tan Yu Huan telah melewati enam ribu, sekarang lima alam kesengsaraan kaisar, rumah Dao Si Sing He telah melewati lima ribu, lima alam kesengsaraan kaisar, rumah Sing Dao Yuan Siu telah berlalu enam ribu. Alam lima kesengsaraan kaisar, mendengar ini, Muyun memandang Lin Yan, aku akan pergi menemui pamanmu. Kenapa kamu masih mengumpat? Petik dua titik 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 petik dua, wanita ini benar-benar dinding lubang. Betapa menakutkannya bagi pemerintahan Tao untuk melewati lima alam perampokan kaisar tingkat lima ribu, enam ribu. Bahkan jika kediaman Tao Muyun melebihi sembilan ribu, dia tetaplah raja Tao. Jika jumlah penduduk Tao melebihi tiga ribu, diperkirakan akan terjadi bola balik. Tetapi kaisar dari istana Tao tingkat lima ribu enam ratus jelas tidak sederhana. Siapa yang tahu dari mana orang-orang ini berasal dan seberapa kuat mereka? Lin Yan menatap Tan Yu Huan dan berkata sambil mencibir, Tan Yu Huan, Yu Yu telah dibunuh olehku. Sepertinya kalian bertiga masih belum menyerah dan ingin membunuhku, Lin Yan. Bermimpi, orang di sebelah ku adalah jenius tak tertandingi di klan hutanku. Membunuh kalian bertiga semudah membunuh babi dan anjing. Ketika Tan Yu Huan mendengar ini, dia tertawa kecil. Benarkah? Karena itu masalahnya, maka kita harus memperhatikannya baik-baik. Muyun, lakukanlah. Lin Yan segera bergerak dengan telapak tangannya dan cermin bundar sederhana muncul di telapak tangannya. Dengan satu gerakan, cermin bundar itu terangkat, menyebarkan sinar kilau, menutupi Lin Yan dan Gong Leng Yu. Jangan khawatir, jangan khawatir tentang keselamatan kita berdua, lindungi saja dirimu sendiri. Melihat adegan ini, Muyun mendecahkan bibirnya. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Tan Yu Huan, Si Sing He, dan Yuan Si Uxing menatap Muyun dengan mata membara. Si Sing He, pergi dan tatap Lin Yan, jangan biarkan dia lari. Tan Yu Huan, tinggi dan tinggi, mengenakan gaun biru tipis, berkata dengan suara dingin. Yu Yu sudah mati, Tan Yu Huan, Si Sing He, dan Yuan Si Uxing tidak akan pernah membiarkan Lin Yan pergi. Sosok Si Sing He melintas, menuju ke arah Lin Yan dan Gong Leng Yu. Melihat Si Sing He datang, Gong Leng Yu bertindak putus asa. Apa yang sedang kamu lakukan? Lin Yan memandang Gong Leng Yu dan berkata dengan heran. Meskipun wilayahnya lebih tinggi dariku, dia bisa jadi tangguh, dan aku mungkin tidak. Jangan konyol, Lin Yan berkata tanpa berkata-kata, orang ini bisa membunuh sepuluh dari kalian dengan satu tangan. Gong Leng Yu tenggelam oleh baskom berisi air dingin Lin Yan. Si Sing He, di dunia Tianyuanku, tingkat Kaisar Dao juga terkenal. Jika istana Dao melebihi lima ribu kaisar di alam lima kesengsaraan, bukankah membunuhmu seperti permainan? Gong Leng Yu berkata dengan heran, dia berasal dari dunia Tianyuan. Ya, tapi bukankah kamu keturunan langsung dari klan Lin? Bukankah klan Lin adalah penguasa dunia Tianyuan? Beraninya dia membunuhmu? Lin Yan terdiam sesaat, karena Kaisar Ilahi Tianyuan telah tiada. Meskipun klan Lin saya sekarang adalah penguasa dunia Tianyuan, tetapi banyak orang dari berbagai dunia dan alam memiliki motif tersembunyi dan ingin menggulingkan klan Lin kami dan menduduki dunia Tianyuan. Di dunia Tianyuan, keluarga Lin adalah yang terkuat, tetapi ada juga banyak orang kuat dari partai lain, semuanya layu. Mendengar ini, Gong Leng Yu terkejut. Tanpa diduga, sebagai anak dari keluarga Kaisar Dewa Lin, klan yang terkenal, mereka akan diburu. Dunia ini sungguh berbahaya. Buming, dan saat ini, raungan teror yang menggemparkan dunia terjadi. Antara langit dan bumi, gelombang udara bergulung. Saat ini, Tan Yuhuan sudah bertarung dengan Muyun. Ada 9.300 rumah Tao. Melihat pemandangan ini, Lin Yan berkata dengan kagum, saya belum pernah melihat Raja Iblis di kediaman Tao dengan lebih dari 9.000 orang selama bertahun-tahun. Tan Yuhuan sendiri memiliki lebih dari 6.000 tempat tinggal Tao, dan sekarang dia berada di alam lima kesengsaraan Kaisar. Bahkan jika Muyun memiliki 9.300 tempat tinggal Tao, dia belum tentu menjadi lawan. Jika Tan Yuhuan berada di level 3 kesengsaraan Kaisar, maka Muyun akan memiliki peluang bagus. Tetapi, Lin Yan selalu merasakan itu. Sebagai putra surgawi, Muyun tidak bisa hidup tanpa sarana. Artinya konvensional, mungkin Muyun bukan lawan, tapi bagaimana dengan cara non-konvensional? Tentu saja, bukan Tan Yuhuan yang suka main-main. Lin Yan berteriak, Muyun, keterampilan pistol Tan Yuhuan luar biasa dan misterius. Tan Jiajian sangat kuat, dan karena satu triknya, kekuatannya sangat mendominasi. Si Xing He, yang berdiri tidak jauh di depan Lin Yan dan Gong Leng Yu, berkata dengan acuh tak acuh, Lin Yan, apakah kamu terluka sekarang? Cermin ajaib ini melindungimu, bisakah melindungimu sepanjang waktu? Berhenti mengobrol di sini. Lin Yan memandang si Xing He dan mencibir, saya akan menelpon, apa yang dapat Anda lakukan? Artinya, di medan perang kuno ini, jika kalian berada di dunia Tian Yuhuan, apakah kalian bertiga berani berdiri di depanku? Si Xing He, jangan khawatir, setelah aku kembali, aku akan membiarkan keluarga Simu disingkirkan dari dunia Tian Yuhuan. Mendengar ini, si Xing He mengerutkan kening. Gong Leng Yu memandang Lin Yan saat ini, masih tidak takut dan menghela nafas dalam hatinya. Wanita ini sungguh aneh. Sejauh ini, tidak ada kepanikan. Secara logika, Tan Yuhuan, si Xing He, dan Yuan Siuk Sing bukanlah orang sederhana, tapi bukankah Lin Yan mengkhawatirkan keselamatannya sendiri? Atau, apakah Lin Yan benar-benar percaya bahwa Mu Yun dapat membunuh Tan Yuhuan dan yang lainnya? Bergemuruh, jauh sekali. Pertarungan antara Mu Yun dan Tan Yuhuan pecah sepenuhnya. Yuan Siuk Sing tidak terburu-buru untuk campur tangan, tetapi hanya berdiri di sisi lain dan menyaksikan pertarungan antara keduanya dengan hati-hati. Sekarang pemerintahan Tao telah mencapai lebih dari 9.000, Mu Yun telah menampilkan tiga metode Dao Welas Asih, Dao Penghancuran, dan Dao Pembantaian Spiritual. Dapat dikatakan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Tetapi, lawannya berbeda. Arogansi para kaisar yang telah melewati 6.000 istana Tao di alam lima kesengsaraan benar-benar tak tertandingi oleh orang biasa. Tan Yuhuan mengepalkan tombak hitam di satu tangan, dan kahlian menembaknya mahir dan kejam. Segera, ketiga metode itu ditampilkan sebentar-sebentar, dan Mu Yun masih tidak mampu menahan serangan tombak Tan Yuhuan. Melihat adegan ini, si Sing He mencibir, 9.000 istana Tao memang kuat, tapi sayangnya, dia bertemu Yuhuan. Lin Yan, kamu harusnya tahu kalau Yuhuan adalah pemimpin generasi muda keluarga Tan, bahkan kamu bukan lawannya kan? Lin Yan mencibir saat mendengar ini. Lihatlah rasa mualmu, mari kita tunggu dan lihat, Yuan Siu Xing juga bisa, kamu juga bisa, kalian bertiga harus mati di tangannya. Lin Yan mencibir, boom, boom, boom. Raungan pelan terus terdengar, nafas yang menakutkan bergema ke langit dan bumi dalam gelombang. Ketiga metode Mu Yun mahir dalam pengoperasiannya, dan kekuatannya telah meledak dengan baik, tetapi tidak pernah mampu menahan Tan Yuhuan. Satu pukulan, kekuatan langit dan bumi meledak, dan gelombang besar menyapu. Lapis demi lapis, Tan Yuhuan berdiri dengan pistol dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu benar-benar cukup sulit. Pada saat ini, Mu Yun terengah-engah, berdiri di udara, dan menghela nafas. Gila, mu wal, dia berusia lebih dari 9.000 dalam Taoisme. Di hadapan Raja Dao biasa yang telah dipromosikan menjadi kaisar dari alam kesengsaraan pertama ke alam tujuh kesengsaraan, mereka bisa digantung. Tapi sekarang, ini adalah alam lima kesengsaraan kaisar dari 6.000 istana Tao. Memikirkan hal ini, Mu Yun merasa lebih kesal terhadap Lin Yan. Hanya saja, mengambil buah primordial surgawi skala naga milik orang lain untuk membantu Taoismenya sendiri mencapai 9.003, tidak bisa sia-sia. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Mu Yun memandang Tan Yuhuan dan mencibir, hasilnya masih belum diputuskan, aku baru saja melakukan pemanasan denganmu. Mendengar ini, Tan Yuhuan mencibir. Orang ini benar-benar bebek mati. Namun, ini juga tidak masalah. Tan Yuhuan memegang tombak di telapak tangannya, dan kekuatan di tubuhnya bergulir. Alam kaisar, yang disebut pembagian tujuh bencana, sebenarnya adalah transformasi tingkat Raja Tao setelah kekuatan Tao dipadatkan hingga menjadi menakutkan. Kekuatan Tao sendiri diintegrasikan ke dalam tubuh prajurit alam Dewa Tao. Namun, jika kekuatan Tao sepenuhnya terintegrasi ke dalam seluruh tubuh prajurit, dan kesesuaian dengan seniman bela diri alam Dewa Tao dapat mencapai tingkat yang lebih lengkap, itu akan mengarah pada transformasi dan sublimasi kekuatan Tao. Dan kemudian kekuatan Tao, jiwa seniman bela diri sendiri juga bisa sangat dekat dengan kekuatan Tao. Menghubung, metamorfosis, ini adalah sesuatu yang perlu dialami oleh setiap kenaikan dunia. Terdapat kesenjangan yang sangat besar antara dua alam besar, justru karena terdapat standar persilangan tertentu antara masing-masing alam besar. Tan Yu Huan, yang berada di alam lima kesengsaraan kaisar dan di atas enam ribu kediaman Tao, juga mengetahui bahwa sembilan ribu orang di kediaman Tao sangatlah menakutkan. Bisakah, dia tidak berpikir bahwa Mu Yun bisa menyakitinya. Tapi pada saat ini, Mu Yun tidak berbicara omong kosong dan memegangnya di telapak tangannya. Pedang Fudo Ming Wang muncul, saya masih seorang pendekar pedang. Mu Yun tidak bisa memegang pedang Ming Wang di tangannya, dan momentum seluruh orang tiba-tiba berubah secara dramatis. Sebagai seorang pendekar pedang, roh jahat yang unik meletus pada saat ini. Ilmu pedang yang sempurna, seni pedang ini masih menunjukkan kekuatan serangan dan membunuh yang sangat kuat. Pergi, Mu Yun mengambil inisiatif menyerang. Empat alam jantung Kendo terintegrasi dengan pedang Raja Keabadian dan Mu Yun sendiri. Tekad yang sangat kuat meledak pada saat ini. Wajah Tan Yuhuan merosot saat melihat pemandangan ini, dan dia mengayunkan tombaknya. Boom! Dengan suara gemuruh yang rendah, itu meledak sepenuhnya. Aura yang menakutkan, satu gelombang melebihi gelombang lainnya. Benturan dua senjata dan pedang membuat dunia menjadi dunia yang kacau dan tidak teratur. Melihat adegan ini, Lin Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ilmu pedang orang ini cukup bagus. Di sampingnya, Gong Leng Yu tertegun dan berkata, aku, dot aku tidak tahu. Dia belum pernah melihat Mu Yun melakukan ilmu pedang. Empat alam jantung Kendo. Belum lagi yang lainnya, ini saja sudah bisa membuktikan bahwa ilmu pedang Mu Yun pasti luar biasa. Anda harus tahu bahwa sangat jarang di dunia dakian yang bisa memahami jalan Kendo dan mencapai tahap inti Kendo sepenuhnya. Di tangan Mu Yun, teknik pedang ulang hampir berkembang menjadi situasi yang selalu berubah. Terkadang ia melebarkan sayapnya seperti elang, terkadang berlari kencang seperti beruang hitam, terkadang berburu seperti serigala lapar. Kekuatan Dao dari rumah 9000 Dao pecah, yang sedikit lebih buruk daripada kekuatan Kaisar 5 pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan dari rumah 6000 Dao. Tapi sekarang, Mu Yun sepenuhnya menutupi kekurangan ini dengan pedangnya sendiri. Datang, tiba-tiba, tubuh Mu Yun berada di udara, memegang pedang Raja Ming yang tak bergerak, dan napas seluruh orang tinggi. Pedang ini, cobalah, minumlah dalam satu kata, seni pedang astral, gaya pertama, kian singlian, telapak tangan Mu Yun melambai, dan energi pedang itu seperti pelangi, dalam sekejap. Pedang ki, seperti bintang, terus-menerus diregangkan dan ditarik menjadi pedang sepanjang tiga kaki. Di sekitar tubuh Mu Yun, ada satu demi satu energi pedang yang menakutkan dan menakutkan. Ilmu pedang unik Kaisar Sing Yuan, ilmu pedang Sing Siang. Sejak Mu Yun mendapatkan teknik pedang ini, dia telah bekerja keras untuk berkultivasi, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Kasih sayang yang besar, kehancuran besar, pembantaian roh hebat. Ketiga metode ini, bagi Mu Yun, memiliki kekuatan yang cukup untuk meledak. Tapi kali ini, lawannya sangat kuat. Seni pedang ini, dikombinasikan dengan kemauan empat alam jantung pedang, hanya bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya. Boom, boom, boom. Dalam sekejap, Dao Dao Jian Ki, seolah-olah bintang Dao Dao telah ditempa oleh amukan api, telah dipahat dan diubah menjadi meteorit, menghantam tubuh Tan Yu Huan. Tan Yu Huan, yang melihat pemandangan ini, memiliki ekspresi dingin di wajahnya, memegang tombak hitam di tangannya, dan rasa sesak napasnya mengepul. Tian Long menggelengkan kepalanya, sebuah tombak ditusuk, dan gas tombak yang kuat bersiul, berubah menjadi Tian Long yang perkasa sepanjang ribuan meter, dengan kepalanya berayun dan berlari keluar. Ledakan, dalam sekejap, di antara keduanya, semua kekuatan bertabrakan dan membombardir. Di medan perang di kejauhan, antara langit dan bumi, ruang dan waktu bergetar, waktu yang lama, sosok Tan Yu Huan jatuh ke belakang ke tanah, telapak kakinya menginjak tanah, dan tanah itu meledak menjadi lubang yang dalam. Gengsi pedang ki yang menakutkan benar-benar abis setelah mundur beberapa lusin langkah. Pada saat ini, sosok Mu Yun muncul, menatap Tan Yu Huan di tanah, ujung pedang panjang menunjuk ke arah Tan Yu Huan, dan berkata dengan dingin, kamu, itulah yang terjadi. Saat ini, wajar Tan Yu Huan pucat. 9000 daofu, ini 9000 daofu, Tan Yu Huan memegang tombak hitam itu erat-erat. Yuan Siu Xing muncul di samping Tan Yu Huan dan berkata dengan suara rendah, orang ini sulit dihadapi, biarkan aku membantumu. Tidak untuk sekarang, Tan Yu Huan berkata langsung, saya akan coba lagi, saya tidak percaya, rumah 9000 daofu benar-benar berlebih. Yuan Siu Xing mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Mu Yun berdiri di tengah langit, ekspresinya tenang, dia tidak menggerakkan pedang Ming Wang di tangannya, dan membuat reputasi rendah. Pedang ini telah bekerja sama dengannya selama bertahun-tahun, dan dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pikiran yang sama. Tapi Mu Yun juga bisa merasakan ketidakmampuan pedang ini untuk membawa kekuatannya sendiri. Jika kamu terus berjuang, mungkin kamu akan pingsan. Mu Yun bergumam, sudah waktunya kamu istirahat, di dunia sutiantu, istirahatlah yang baik, terima kasih telah menemanimu selama bertahun-tahun. Mu Yun membalikkan telapak tangannya, dan pedang Raja Fu Ming menghilang pada saat ini. Segera setelah itu, Mu Yun memegangnya di telapak tangannya, dan pedang panjang lainnya muncul. Pedang panjangnya hampir empat kaki, panjang gagangnya lebih dari setengah kaki, dan panjang bilahnya hampir tiga setengah kaki. Dan di ujung gagang pedang, seringai jiaolong terukir di dalamnya, dan permukaan luar gagang pedang dibalut dengan kulit naga. Permukaan badan pedang bersinar dengan kilaucian, dan pola pada badan pedang seperti naga yang terbang dengan gigi dan cakarnya. Item Kekaisaran, Pedang Menelan Surga. Ini adalah alat Kekaisaran Tao yang ditemui Mu Yun ketika dia bertemu Jintong Si Yue dan istrinya. Pada saat itu, kekuatan Dao Mu Yun tidak cukup untuk menampilkan kekuatan senjata Dao Kaisar. Tapi sekarang, lebih dari cukup. Pedang penelan surga telah dibudidayakan di dunia sutiantu selama bertahun-tahun. Mu Yun tidak asing dengan pedang ini, dan pedang ini memiliki kesamaan tertentu dengan Mu Yun. Meskipun pedang yang tertelan tidak mungkin bisa sedekat pedang Ming Wang yang tak tergoyahkan, tapi, dengan banyak kerjasama, pedang ini juga bisa sedekat Mu Yun. Yang paling penting adalah, pedang menelan ini, badan pedang terbuat dari tulang menelan jiao-jiao, dan gagangnya terbuat dari kulit menelan jiao-jiao. Seluruh pedang dapat dikatakan benar-benar mempesona dan mempesona sejalan dengan Dao Kekaisaran. Saya telah menggunakan pedang satu demi satu sepanjang perjalanan. Ilmu pedang tumbuh dari benih maksud pedang yang asli, dan sekarang adalah empat alam jantung kendo. Mengenai pedang, aku juga harus dianggap memiliki pemahaman dan kehalusan uniku sendiri, kan? Memegang pedang penelan surga, Mu Yun tersenyum dan berkata, mengikutiku tidak dianggap mempermalukanmu. Di perjalanan selanjutnya, kamu akan menggantikan pedang Raja Ming. Pedang menelan surga di tangan, nafas seluruh tubuh Mu Yun menjadi semakin cerah. Tan Yu Huan, lima alam kesengsaraan kaisar di atas enam ribu di istana Tao, ayo. Mu Yun mengarahkan pedangnya ke arah Tan Yu Huan, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku, Mu Yun, suka membunuh anak sombong sepertimu. Mendengar ini, wajah Tan Yu Huan menjadi pucat. Kenapa bajingan ini begitu sombong? Ham, reputasi yang mendengung tiba-tiba terdengar. Tombak hitam di tangan Tan Yu Huan bersinar, dengan energi tombak hitam tak berujung yang tersisa. Aura mengerikan muncul. Pada saat ini, ketika aura pembunuh tirani meletus, tombak hitam itu berubah menjadi naga hitam legam seolah-olah hidup kembali. Seluruh tubuh Jiao Long seperti disiram dengan besi hitam, menghasilkan kilau hitam pekat. Ekor Tian Long, kuasai dunia, Tan Yu Huan bergegas ke langit, bergabung dengan naga hitam, dan menyerang Mu Yun. Melihat adegan ini, ekspresi Mu Yun menjadi tenang. Sebagai seorang pendekar pedang, aku harus percaya diri pada diriku sendiri, pada pedangku, dan pada ilmu pedangku. Pada saat ini, pedang penelan surga memancarkan cahaya. Wan Xing Jiao, sebuah pedang terpotong. Dalam sekejap, seluruh langit tampaknya ditutupi bintang satu demi satu, menerangi dunia. Ribuan cahaya bintang mendarat seketika dan menyerbu ke arah naga hitam itu. Energi pedang dan Jiao Long hitam bertabrakan sepenuhnya. Raungan itu langsung pecah, ledakan, dong dong dong, dibawah benturan keras satu demi satu, ruang dan waktu langit dan bumi secara bertahap runtuh. Mu Yun jelas merasa pedangnya tidak bisa ditawar-tawar. Bekerja sama dengan pedang yang menelan untuk pertama kalinya dalam arti sebenarnya, Mu Yun merasakan momentum bergegas dan membunuh lebih bersemangat daripada dirinya sendiri dari pedang yang menelan. Bunuh, 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 dibunuh dengan suara keras. Seluruh tubuh Mu Yun meledak dengan kekuatan. Boom, boom. Pada saat ini, di antara dua tabrakan tersebut, dunia benar-benar memucat. Tiba-tiba, Yuan Siu Xing, yang sedang menyaksikan pertempuran itu, melintas dan bergegas ke medan perang. Kamu berani ikut campur. Wajah cantik Lin Yan membeku saat melihat adegan ini. Kamu sebaiknya tetap jujur. Si, Xing He tidak bisa membiarkan Lin Yan menghalanginya saat ini, dan segera melangkah keluar dan meraih Lin Yan dengan cakar. Ku bilang, kamu tidak bisa menghentikanku. Lin Yan mendengus dingin, dan tangan gioknya juga mencuat. Di udara, kedua telapak tangan raksasa itu bertabrakan secara langsung, dan kehampaannya pecah. Kemudian, bang, ledakan rendah meledak. Wajah si Xing He berubah, dan dia mengulurkan tangan kanannya, yang terkepal, dan tangan itu langsung hancur pada saat ini. Kamu tidak terluka, si Xing He terkejut. Bahkan jika aku terluka, membunuhmu semudah membunuh seekor anjing. Lin Yan berkata dengan nada mencemol. Pada saat ini, Gong Leng Yu, yang berada di bawah perlindungan cermin ilahi, benar-benar tercengang. Gila, apakah dewa atau hantu sedang pamer, dan hanya saya, Gong Leng Yu, yang menonton pertunjukan itu. Mu Yun, Lin Yan, apakah kedua orang ini monster? Lin Yan ini, saat ini, sepertinya ada sedikit luka. Terlebih lagi, wanita ini pecah dengan seluruh kekuatannya, dan benar-benar menyebabkan si Xing He langsung meledakkan tangannya. Bukankah dia mengatakan bahwa si Xing He adalah kaisar alam lima kesengsaraan di atas lima ribu? Dan Lin Yan hanyalah alam empat kesengsaraan kaisar. Bisakah, Gong Leng Yu dengan cepat bereaksi? Ini hanya berarti bahwa pembukaan kediaman tau Lin Yan lebih menakutkan daripada si Xing He, setidaknya lebih dari enam ribu. Apakah dia masih manusia? Gong Leng Yu merasakan hawa dingin di hatinya. Dia, Gong Leng Yu, Rumah besar tau berjumlah lebih dari empat ribu, kaisar berada di alam tiga kesengsaraan, dan sosok mengerikan dalam sepuluh besar absolut di alam kaisar di lembah matahari besar. Tapi sekarang, dibandingkan dengan beberapa setan yang hadir, dia, Gong Leng Yu, sangat biasa, mustahil, di seratus alam hukum utara, terdapat lebih dari seribu rumah tau dan hampir sepuluh ribu orang. Dan bahkan tidak ada seribu orang di rumah tau yang telah melewati level tiga ribu. Ada lebih dari empat ribu rumah tau, dengan maksimal lebih dari seratus. Dia, Gong Leng Yu, benar-benar monster jenius. Saat ini, Gong Leng Yu benar-benar bereaksi terhadap apa yang dikatakan Lin Yan sebelumnya. Jika dia bergerak, itu akan menjadi hukuman mati total. Ini sama sekali bukan level. Ada orang di luar manusia, dan ada hari di luar langit. Dunia ini, baik di masa lalu, sekarang, atau di masa depan, tidak akan pernah kekurangan kemunculan pelaku kejahatan tiada taraf yang mengejutkan dunia. Hanya, di sini dia bertemu satu demi satu. Boom, terdengar suara gemuruh di kejauhan, ledakan total. Kabut menghilang, Mu Yun berdiri di udara, dan di atas bumi, di dalam lubang yang dalam. Tan Yu Huan berlumuran lumpur dan darah dan didukung oleh Yuan Siu Xing. Wajah Yuan Siu Xing agak muram. Kekuatan Tan Yu Huan, dia masih sangat jelas. Beberapa orang berani menemani satu sama lain dan memasuki medan perang kuno di ranah Kaisar, yaitu mengandalkan kekuatan mereka sendiri yang kuat. Namun kini, Tan Yu Huan dibuat trauma oleh Mu Yun dengan situasi ini. Yuan Siu Xing memahami bahwa meskipun itu dirinya sendiri, dia mungkin tidak dapat bersaing. Bagaimana, Yuan Siu Xing memandang Tan Yu Huan dan bertanya, Orang ini, berkah dari hati ilmu pedang dan kendo, ditambah 9.000 istana Tao, wabahnya terlalu mengerikan. Tan Yu Huan menelan pil Tao, darah mengalir dari hidungnya, dan berkata dengan suara rendah, 9.000 istana Tao. Benar sekali, apakah menakutkan, dia adalah 6.000 istana Tao, dan Kaisar berada di alam 5 kesengsaraan. Yuan Siu Xing memandang Mu Yun di kejauhan, lalu ke Tan Yu Huan, dan berkata, Ayo mundur. Mendengar ini, Tan Yu Huan menjadi cemberut. Mundur saja seperti ini, kematian Yu Yu. Tidak ada gunanya. Yuan Siu Xing menggelengkan kepalanya dan, berkata, Baik Anda maupun saya bukanlah lawannya, dan tinggal di sini hanya untuk mati. Tan Yu Huan tetap diam, memalukan, sungguh bodoh jika kehilangan nyawa Anda. Si Xing He, Yuan Siu Xing memandang Si Xing He tidak jauh dari sana, dan berkata, Dia tidak bisa pergi, Ayo mundur. Tan Yu Huan mengangguk, Ini tidak kejam, ini keren, ketiganya tidak mungkin bisa lolos. Mau lari, pada saat ini, sosok Mu Yun tiba-tiba muncul di sisi keduanya, dan sebuah pedang diayunkan. Itu tidak akan berhasil. Yuan Siu Xing melihat Mu Yun muncul di sampingnya, dia segera melangkah keluar, menggenggam dengan telapak tangannya, perisai Dewa Merah tiba-tiba berubah menjadi ketinggian 30 kaki dan berdiri di depannya. Pedang Mu Yun menebas langsung ke perisai ilahi. Kong, kekuatan pedang yang besar mengguncang punggung Aegis, menyebabkan Yuan Siu Xing dan Tan Yu Huan mundur bersama. Dibuat, Tan Yu Huan mengutuk kali ini. Orang ini orang gila, membiarkanmu kabur, bukankah aku memukulnya dengan sia-sia? Mu Yun memarahi. Ketiga orang ini semuanya adalah kaisar dari alam lima kesengsaraan, dan mereka semua adalah rumah Tao yang telah melewati level 56 ribu. Jika mereka membunuh dan menelannya, maka rumah besar Tao dan nasibnya sendiri dapat meningkat pesat. Berlari, bagaimana Anda bisa membiarkan bebek Anda terbang? Perlindungan merah setinggi tiga kaki terus-menerus diguncang oleh Mu Yun. Yuan Siu Xing memegang perisai di kedua tangannya, mencurahkan seluruh kekuatannya, dan berjuang untuk mendukung. Si Xing He tidak tahan lagi. Tan Yu Huan melihat di sisi lain, Lin Yan, wanita yang meninggal, menekan Si Xing He untuk bertarung, dengan wajah jelek, Yuan Siu Xing, kamu mundur. Mendengar ini, wajah Yuan Siu Xing muram. Dia tidak ingin meninggalkan Tan Yu Huan. Tan Yu Huan melanjutkan, saya sudah terluka, dan saya akan menyusul ketika saya berlari. Kemungkinan besar Anda akan melarikan diri. Pergilah ke Mu He, Liu Xian dan yang lainnya. Hanya mereka yang bisa menangani Lin Yan dan orang ini. Mendengar ini, wajah Yuan Siu Xing menjadi semakin jelek. Pergi, Tan Yu Huan berteriak, mungkinkah, menurutmu kita semua mati di sini? Wajah Yuan Siu Xing bergetar. Kemudian, dia melarikan diri ke sini tanpa menoleh ke belakang. Melihat adegan ini, wajah Mu Yun membeku. Mau lari, menelan pedang surgawi di tangannya, cahayanya menyala. Langit penuh bintang, seni pedang astral meledak, pedang ditebas, seperti energi pedang ribuan bintang, bersiul dan tersebar dengan Mu Yun sebagai pusatnya, menyerang dan membunuh ke depan, seperti sepuluh ribu meteorit, turun antara langit dan bumi. Berlari, Tan Yu Huan berteriak keras. Sosok itu terbang ke udara sambil memegang perisai. Perlindungan di depannya berubah menjadi setinggi ratusan kaki, seperti tembok kota, menahan energi pedang yang ganas. Boom, boom, boom. Antara langit dan bumi, suara gemuruh terus meletus. Pada saat penundaan ini, Yuan Siu Xing menggunakan teknik rahasia dan telah melarikan diri seratus mil jauhnya. Raungan keras terjadi. Segera, sosok Mu Yun datang. Di atas bumi, perlindungan di depan Tan Yu Huan telah pecah menjadi tujuh atau delapan bagian, tersebar di semua tempat. Sedangkan Tan Yu Huan sendiri, darah mengalir, dan wajahnya suram. Tan Yu Huan, yang terbaring di tanah, mencibir, menatap Mu Yun, dan berteriak, kamu akan mati lebih buruk lagi. Maka kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. pedang panjang Mu Yun tersapu, dan kepala Tan Yu Huan terbang tinggi. Dan pada saat yang sama, sisi lain, si Xing He menjerit, seluruh tubuhnya menghilang, dan tubuhnya jatuh dari langit. Mu Yun tiba, saya hanya melihat Lin Yan berdiri di tanah, terengah-engah. Gong Leng Yu juga tiba saat ini. Anda berbohong kepada saya. Mu Yun, mengangkat alisnya. Lin Yan membuka mulutnya saat mendengar ini, dan darah mengalir di sudut mulutnya. Aku tidak berbohong padamu. Memang benar lukanya belum pulih, tapi lukaku bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh si Xing He. Lin Yan mengeluarkan tau dan, langsung menelannya, duduk bersila di tanah, dan berhenti berbicara. Gong Leng Yu datang ke sisi Mu Yun saat ini, memandang Lin Yan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, orang ini benar-benar menakutkan. Lin Yan yang terluka hanya berada di alam empat kesengsaraan kaisar, dan dia bisa membunuh si Xing He dari alam kesengsaraan kelima kaisar. Itu adalah penjahat dari lima ribu daofu. Mati sekali, Mu Yun tidak mengatakan apa-apa. Lin Yan ini, apa yang saya ketahui dan katakan, bukanlah sesuatu yang dapat diketahui oleh seorang kaisar sederhana. Bahkan di dalam klan Lin, Lin Yan ini takut statusnya tidak sederhana. Sekitar setengah hari berlalu, Lin Yan bangun, bangun dan berkata, Ayo pergi, aku akan membawamu ke medan perang kuno di mana kamu seharusnya berada. Mengatakan itu, Lin Yan membawa Mu Yun dan keduanya ke patung Buddha. Ketiganya naik ke udara dan masuk dari mulut patung Buddha. Segera, setelah berkeliling, saya sampai pada sebuah lubang di dalam patung Buddha. Lin Yan berkata, Sebelum saya di sini, saya merasa agak aneh, dan saya tidak terburu-buru masuk. Sekarang sepertinya tempat ini harus terhubung dengan situs bersejarah lainnya. Mu Yun melihat ada mural di dalam lubang. Lukisan dinding ini hampir sama dengan yang pernah dilihatnya pada Buddha tinggi di langit sebelumnya. Lin Yan berkata, Dari sini, kamu seharusnya bisa kembali. Mu Yun memandang Lin Yan dan berkata, Terima kasih, Tan Yu Huan, aku akan membunuhmu. Yuan Siu Xim melarikan diri dan mungkin akan membalasmu. Kamu harus membuat rencana sesegera mungkin. Dengan mengatakan itu, Mu Yun berjalan menuju mural bersama Gong Leng Yu. Hei, tunggu sebentar. Lin Yan tersenyum saat ini, saya tidak mengatakannya lagi, saya tidak akan pergi. Mendengar ini, ekspresi Mu Yun membeku. Apakah kamu akan pergi juga? Tentu saja. Lin Yan tersenyum dan berkata, Ada banyak orang yang ingin aku mati di reruntuhan medan perang kuno ini. Kekuatanku belum pulih. Aku akan pergi bersamamu ke medan perang kuno di mana kamu berada. Hampir tidak ada orang yang dapat mengancamku. Saya baik-baik saja. Pulihkan diri dan kembalilah. Mu Yun memandang Lin Yan, dan untuk sementara, dia tidak bisa memahaminya. Wanita ini sepertinya sengaja berusaha mendekatinya. Apa tujuannya? Mu Yun tidak tahu. Hanya saja, dilubuk hatinya, Mu Yun tidak memiliki kesan yang baik terhadap para kaisar dewa. Oleh karena itu, jika menyangkut keluarga kaisar ilahi, dia tidak ingin terlibat terlalu banyak. Hanya melihat Lin Yan, Mu Yun tidak merasa jijik. Datanglah jika kamu mau. Mu Yun meletakkan kata-kata ini dan berjalan menuju mural. Di bawah angin puyuh. Waktu yang lama, saat ketiga sosok itu muncul kembali. Masih dalam lubang. Tapi saat ini, namun sangat berbeda dengan lubang sebelumnya. Ini benar-benar kembali. Gong Leng Yu berkata dengan heran. Dia mengikuti Mu Yun untuk sementara waktu. Ada perasaan terpisah. Saat ini, Gong Leng Yu melihat lubang di depannya dan bahkan merasa seperti hendak pulang. Bola balik, dia tidak melakukan apapun. Tiba di alam tiga kesengsaraan kaisar dan kemudian diberikan kepada budak. Lin Yan berdiri di samping Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini juga ada di dalam patung budak. Um, Lin Yan segera mengangkat alisnya. Keluar dan lihat, Mu Yun juga tidak punya pendapat. Lagi pula, benda-benda yang ada di patung budak, dia juga bisa dianggap memeriksa 7088. Puluh. Sebenarnya, dia tidak melihat apa-apa, dan mereka semua berlarian dengan mata kirinya. Mereka bertiga meninggalkan patung budak bersama-sama. Ketika mereka bertiga berdiri di ketinggian 10 ribu kaki di langit dan memandangi budak raksasa setinggi 10 ribu kaki, mereka semua tercengang. Lin Yan berkata dengan takjub, kaisar emas darah merah. Budak raksasa 10 ribu zang ini semuanya terbuat dari emas kaisar darah merah. Cukup boros. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, siapa yang diukir patung budak ini, bisakah kamu mengetahuinya? Lin Yan berasal dari keluarga Lin. Menurut apa yang dikatakan Lin Yan, hubungan antara kaisar dewa Tianyuan dari keluarga Lin dan pelepasan 10 makhluk surgawi sangatlah baik. Dengan cara ini, orang Lin seharusnya memiliki pemahaman yang baik tentang Kuil Suantian. Lin Yan melihatnya dan menghela nafas, seharusnya itu adalah guru Kong Ye, murid langsung dari Buddha Sikong. Kuil Suantian, empat karakter Sikong, kebijaksanaan, dan kebijaksanaan, adalah intinya. Selain Sikong, ada beberapa generasi Sizi, nama metode karakter kosong, Master Kong Ye, adalah orang pertama. Mu Yun segera berkata, jadi, Tuan Kong Ye, sudah meninggal. Mungkin, Lin Yan menghela nafas, dalam pertempuran pertama, terlalu banyak orang yang mati. Ya, terlalu banyak orang yang meninggal. Meski Mu Yun belum mengalaminya, begitu ia memasuki dunia baru, semua yang dilihat dan didengarnya bisa dirasakan. Dan saat ini, mata kiri Mu Yun tiba-tiba melonjak. Mengapa? Hei hei, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan tertipu. Mu Yun panik untuk beberapa saat. Mata kirinya bergerak-gerak, sangat aneh, seolah ingin keluar dari rongga matanya, dan rasa sakit langsung melanda tubuh Mu Yun. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.